Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam hormat sahabatku semuanya Dimanapun syaratur ada Seperti biasa yang belum subscribe Silahkan di subscribe channel Yang paling mantap ini kawan Info buat sahabatku ya Jadi ada informasi Bahwa Nikita Mirsani Pergi ke luar negeri Nah ini dia Dengan status tersangka Polisi bilang begini Coba kita lihat Kita becahkan ya Disadul dari media online Celebrity.hokeson.com Dengan judul Nikita Mirsani Pergi ke luar negeri dengan status tersangka Polisi bilang begini Nih sebentar Biar bagus Kontroversi Nikita Mirsani Diketahui bertolak Dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta Menuju Thailand Padahal Ibu tiga anak tersebut Kini masih berstatus Sebagai tersangka Atas kasus dugaan Pencumaran nama baik Yang dilaporkan oleh Dito Mahendra Menanggapi kabar tersebut Kasih Humas Polresta Serang Kota AKP Iwan Sumantri Pun buka suara Ia menyebut Pihak penyidik Mengetahui Kabar NM Yang pergi ke luar negeri Di tengah proses Hukumnya Pengacara telah bersurat Ke penyidik Bahwa kliennya Nikita Mirsani Pergi ke luar negeri Kata Kasih Humas Polresta Serkot AKP Iwan Sumantri Dalam keterangan resmi Yang diterima Awak media Jumat 29 Juli 2022 Untuk memeriksakan Kesehatannya Lanjutnya Ibu tiga anak itu Kata AKP Iwan Telah menjalani Wajib lapor pertama Pada Selasa 26 Juli 2022 Pukul 19.30 Waktu Indonesia Barat Di Satreskrim Polresta Serkot NM Telah menghadap penyidik Untuk wajib lapor pertama Hari Selasa Kemarin Ucapnya Lebih lanjut AKP Iwan Sumantri Menjelaskan Bahwa hingga saat ini Kepolisian Belum mengularkan Surat Pencekalan Terhadap Nikita Mirsani Pasalnya Pihak penyidik Meyakini Nikita Mirsani Akan kooperatif Selama menjalani Proses hukum Seperti yang Telah dijanjikan Oleh pengacaranya Beberapa waktu lalu Polresta Serkot Sampai saat ini Tidak mengeluarkan Surat Pencekalan Terhadap Nikita Mirsani Sehingga dia Sehingga dia masih bisa Berpergi yang Keluar negeri Tandasnya Nah Baik kawanku Disini Ya Disampaikan bahwa Nikita Mirsani Boleh Keluar negeri Ya Tidak ada pencegalan Karena dianggap Kooperatif Padahal Sebelum-sebelumnya Nikita Mirsani Ini kan pernah Mulai tangkap Karena tidak Kooperatif Ya kan Yang waktu Didatangi rumahnya Sama Polri Yang gelap-gelap Itu Subuh-subuh Karena dianggap Tidak kooperatif Namun Apapun itu Kalau memang sakit Saya secara pribadi Tetap mendoakan Semoga Lekas sembuh Dan semoga Permasalahannya Bisa segera Diselesaikan Dan saya Tetap berpesan Hindari lagi Membahas Terkait Meremehkan Ulama Ini 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 pesan saya Kepada ibu Nikita Seperti yang Pirol Beberapa Waktu lalu Ya Selalu juga Membahas Terkait Habib Berjiksyap Dan sebagainya Hentikanlah itu Ya Hentikan Sesuatu yang tidak Diketahui Tidak perlu Ditanggapi Karena apa Itu bisa berbalik Kepada diri Masih Kepada diri sendiri Ya Itu saja kawan Bagikan videonya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Merdeka Nkri Kargamati Kepada diri sendiri